Pemirsa fenomena preman masih menghantui masyarakat di kota-kota besar. Keberadaan preman terus berevolusi. Sasaran kelompok preman pun beragam. Kelompok sampai perorangan menjadi sasaran aksi premanisme. Kelompok buruh misalnya. Mereka pun acapkali menuai bentuk premanisme telah berunjuk rasa memperjuangkan hak-hak buruh. Lalu seperti apa teror preman dalam kelompok buruh pekerja? Berikut pelusuran tim redaksi kontroversi. Peristiwa penangkapan para pemimpin kelompok pemuda di Ipukota tak lantas membuat Jakarta aman. Tertangkapnya Ketua Pemuda K. John K. tahun lalu dan tokoh pemuda Papua Hercules Rosario Marshall pada awal Maret 2013 tidak serta-merta menjadikan wajah Ipukota bersih dari keresahan, intimidasi, dan kekerasan. Aksi premanisme dan oknum preman masih tetap ada. Bahkan menjelma dalam berbagai wujud. Tim redaksi kontroversi mendapatkan bukti ada preman menebar ancaman dalam aksi buruh. Kelompok ini biasanya menggunakan seragam hitam baksat gas. Mereka membuarkan paksa aksi para buruh. Memaksa para buruh mengakhiri unjuk rasa. Termasuk pula membakar atribut yang dipakai masa buruh. Seperti ada pembiaran, aksi premanisme di depan mata aparat sama sekali tidak direspon polisi. Itu tau-tau dibubarin sama LSM. Itu bubarinnya juga secara paksa. Ada tenda-tenda diroboin. Yang ada di situ juga disuruh bubar. Ada yang dikepuk, ada yang ditendang. Motor juga dirobo-roboin. Kalau yang saya alami, ditonjok, ditonjokin ke mumpah. Itu emak peten pakai balok. Motor juga dirusakin buruh-buruh gue. Saya alami dua kali. Satu, yang pertama pagi. Pagi sekitar jam 9 di gerbang pabrik. Yang siang sekitar jam 1, jam 2 itu di Saung. Itu kalau temen ada yang waktu di Jaga BK, ada yang kepalanya sini sampai bocor. Untuk bocor, jatuh itu masih dikepukin. Ada. Itu kan adalah tindakan premanisme. Sebenarnya, bukan kegiatan LSM atau NGO. Ini bukan LSM. Dia juga bukan Ormas. Dia adalah sekelompok orang yang dibayar untuk melawan gerakan buruh yang sedang memperjuangkan hak-hak. Institusi kepolisian bukannya mau tutup mata. Apapun bentuk kegiatan premanisme, menjadi musuh besar korps Bayangkara. Sementara di kota BK belum ada. Indikasinya ya, hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak buruh bisa berjalan. Permasalah-permasalah disesuaikan mekanisme. Kemudian laporan yang kita terima juga tidak ada. Indikasinya tidak ada. Kelompok-kelompok preman di Tengah Rai memiliki tingkatan tersendiri. Kepolisian mengkategorikan ada tiga tingkatan preman. Paling dasar, kelompok yang biasa mangkal di terminal atau pasar. Sasarannya adalah pedagang atau masyarakat di terminal. Tingkatan kedua, kelompok yang memiliki daerah kekuasaan. Kelompok ini menjadi penjaga di tempat-tempat hiburan malam atau kantong-kantong parkir. Kelompok ini lebih terorganisir. Dan tingkat paling atas, menyediakan jasa pengamanan dalam skala besar. Bahkan tingkatan ini punya kedekatan dengan pengusaha hingga sulit terlacak. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sudah mengatur hak bagi para pekerja. Salah satunya adalah menggelar aksi mogok kerja apabila proses perundingan dalam penyelesaian perselisihan industrial tidak mencapai kesepakatan. Ketika di tengah aksi buruh memperjuangkan nasib mereka muncul kelompok yang mengatasnamakan sebuah lembaga swadai masyarakat yang kontra dengan aksi buruh muncul kecerigaan dalam benak organisasi buruh. Apa kepentingannya? Dan berpihak kepada siapa? Saya mas anggap itu sahabat pengusaha musuh buruh anarkis. Dia bilang seperti itu. Jadi kalau kalian anak anarkis pulang kampung aja. Jadi seolah-olah apa hak mereka untuk mengusir kita. Sedangkan investor, mereka tidak paham untuk investor. Kita diusir paksa, sudah jelas ya premonisme seharusnya tidak boleh mencampuri urusan pekerja dan pengusaha. Tapi yang saat ini yang saya alami kita diintimidasi oleh premonisme. Keberadaan aksi premonisme oleh kelompok-kelompok berwujud LSM dan dituding berada di belakang pengusaha dicurigai punya motivasi untuk mendapat akses bisnis yang memberikan keuntungan bagi kelompoknya. Bisnis limbah pabrik salah satunya. Tim redaksi kontroversi mencoba menelusuri apakah benar kelompok berbenda era organisasi non-profit seperti LSM ada kaitannya dengan bisnis limbah. Realitanya, salah satu oknum yang disebut-sebut sebagai ketua sebuah LSM adalah benar pelaku bisnis limbah. Nama oknum ketua organisasi ini pun seringkali ditemui hadir dalam menentang aksi-aksi buruk. Selain kelompok, ini mana lagi? Banyak. 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 LSM di sini memang sudah tua. Kalau untuk LSM, anggota banyak banyak ini. Oh, ada anggotanya. Banyak. 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 Tetapi, kecurigaan adanya politik balas jasa perusahaan dengan kelompok-kelompok tertentu ini secara tegas dibantah kelompok perusahaan. Kalau bicara mengenai limbah, sebetulnya bukan tukar barat seperti itu karena bisnis is bisnis seperti itu. Karena memang ketika kita itu menjalani sebuah produk barang dan kemudian katakan limbah tadi dan dari pihak tertentu tadi itu bisa membayar sesuai dengan harganya yang kita mauin kita jualan dan sebagainya, saya kira itu clear gitu kan. Tapi kalau bicara kemudian di barat seperti itu terkesan bahwa tak kasih ini, kemudian nanti kamu yang penting bisa melakukan ini, tidak demikian gitu. Tetap bisnisnya adalah merupakan bagian dari bisnis. Tetapi bahwa lingkungan yang tenang yang diharapkan oleh semua pihak yang ada di situ itu menjadi satu bagian yang penting itu adalah mutlak itu. Terlepas dari itu, praktek premanisme penebar ancaman bagi masyarakat bukan baru-baru ini saja meresahkan. Sudah sejak lama, kota besar seperti Jakarta dan kota-kota penyangga di sekitarnya harus menerima konsekuensi itu. Memang itu adalah firman yang hidup di Jakarta sebagai kota besar, demikian pula kota-kota besar di dunia lainnya, itu selalu ada premannya. Jadi ada kebutuhan, ada penyedia permintaan gitu ya. Ketemu nih di dunia yang namanya underworld, di mana masih-masih bersepakat bahwa tidak akan lari ke hukum, tidak akan menyelesaikan masalah keperadilan gitu ya, tapi menyelesaikan masalah lewat cara-cara sendiri, cara-cara yang ya preman tadi gitu ya. Ada kebutuhan, ada penyedia. Bagaikan lingkaran setan, selama keduanya masih ada, preman dan premanisme akan terus mengancam. Tim Liputan, Trans7.